Apakah gue bisa bunuh ya? Nah ini dia Gawin Wih 480 ribu Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak Kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman, ada Arkana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga Ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada Genshin Impact juga ada tuh guys Banyak banget dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo temen-temen, kita lagi di game One Punch Man, One Hit, One Kill Ada beberapa yang tanya sama gue ya Bang itu di value pack, ada yang jual Gawin Harganya cuma 1 dolar, itu worth it apa enggak? Apakah Gawinnya sama seperti yang di VIP 12? Jawabannya sama ya guys Jadi buat kalian yang pengen dapetin Gawin Sekarang udah gak usah VIP 12 lagi guys Kalian VIP berapapun juga bisa beli Gawin Dan ini worth it banget ya SSR Plus itu di game Pocket Incoming Atau di game OPM yang ini Itu tuh bener-bener GG banget Skillnya jauh banget sama SSR biasa guys Disini gue beli berapa bici ya? Gue beli 4 tuh guys Eh enggak ya, yang ini gratis ya guys Gue beli 3 berarti ya Gue beli 3, kan langsung bintang 4 ya Bintang 4, bintang 5, bintang 6 Ya kalau mau GG banget sih Kalian langsung bikin bintang 6 ya Cuma kalau kalian punya 1 pun juga worth it sih Ya jadi 1 dolar 15 ribu Lumayan guys, 15 ribu bisa dapet Gawin SSR Plus VIP 12 punya Ya gokil banget Ya disini gue gak usah VIP 12 Udah bisa punya Gawin coy Ya VIP 12 masih panjang banget ya Ini ya VIP 12 ya guys Gue VIP 10 ya Di VIP 12 kita cuma dapet 1 Udah gitu kita mesti bayar 4.800 diamond ya guys ya Ini cuma 1 dolar bisa dapet Jadi kapan lagi ya kan Jadi yang worth it banget itu ini Ya Gawin kalian beli 1 dolar Kalau kalian ada duit lebih Kalian beli kayak gue guys Ya belinya 3 Gawin kayak gini ya Ini masih murah sih Ya 2 dolar sama 3 dolar tuh masih terhitung murah banget Ya udah gitu yang draw card diskon Ini juga boleh dibeli sih Ya ini gue udah beli 2 sih guys Gue udah beli 2 ya Yang ini kan gratis Ya gue udah beli 2 yang 1 dolar sama yang 2 dolar Itu worth it banget Kalau kalian ada duit lebih lagi Beli yang ini guys Yang 3 dolar 3 dolar ini dapet 2.800 diamond sama 30 tiket gacha ya Itu worth it juga sih Untuk yang ini Gue ngambil buat stamina nya doang sih Yang 1 dolar sih guys Kalau yang selebihnya sih kurang worth it sih Yang 1 dolar sih worth it banget Tatsumaki ini bener-bener worth it banget ya Tatsumaki gue belinya sampe berapa biji nih 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 Tatsumaki gue beli guys Ya 5 Tatsumaki Kalau yang ini gue udah malah sih Udah terlalu mahal ya guys ya 8, 9, 9 tuh bagi gue sih udah mahal Udah gak berasa diskon lagi Oke yuk langsung aja kita bahas Galwin Galwin ini GG apa enggak? GG Ya di Pokkening Kaming Dia tuh namanya Lugia guys di Pokemon ya Ini bagus banget Karena dia bantu support buat PPP kalian Ya kenapa bisa bantu support? Karena dia bisa naikin speed 1 team Ya di PPP itu speed itu paling penting ya Sekarang ini orang-orang di PPP Pasti pada pake DPSnya antara Blue Fire Kalau enggak Tatsumaki ya Tatsumaki ini kan mega Mega Sizer ya guys Kalau ini emang mau trash dari dulu Nggak usah mega-megaan juga ada imba Ya orang-orang pada pake B11 ini sama B11 ini guys Kalau kalian speednya kencang jalan duluan Wah pasti GG sih Ya ini Tatsumaki B11 itu udah GG banget Pasti bisa ngeburuhnya di belakang 1 biji ya Sudah gitu Ini juga sakit banget Ini kalau udah bisa bintang 11 Itu damage-nya bisa 2 juta lebih guys 2 juta lebih itu Sebagian besar pasti rata dan musuhnya guys Itu burn-nya juga sakit banget Oke yuk kita lihat Galwin gue ya Galwin gue udah bintang 6 ya Thread-nya Dull Dull ya tuh ya SP attack-nya naik SP def turun Ya karena dia skill-nya kan SP attack ya Jadi lumayan lah ya Tambah sakit jadinya Udah gitu atributnya Kayak gininya gue baru begini doang ya Ya lumayan lah ya Breakthrough-nya 55 Levelnya starnya bintang 6 Ya ini bintang 7 sih GG sih Ada PPP attack reduction lagi guys Cuman males gue keluarin 10 dolar lagi cuy Oke untuk skill-nya bentok lah 5-4 Ini baru stack 3 Ininya juga baru sedikit ya Kebuka Kita bahas skill-nya sekarang ya Basic attack-nya 1% SP attack ya Nyerang 1 musuh Udah gitu naikin 80% SP defense selama 2 ronde Berarti dia Anti-nya si Blue Fire Atau si Moltres guys SP defense-nya gede cuy Oke berikutnya Small move-nya Ini nyerang musuh Satu row ya Satu row udah gitu Heal itself 10% max HP Jadi dia bisa nge-heal Dia sendiri 10% max HP Dan dia bisa Menyedot Absorb Negative effect Dari temen kita Diprioritaskan dengan temen kita Yang HP-nya paling kecil Dan bakal di convert Menjadi 15% HP Ya jadi bener support banget Dia guys Oke Ultinya ini lumayan sakit loh Ultinya ya Ini nyerang 3 musuh Random ya Udah gitu 30% SP attack Untuk setiap musuh yang mati Bakal naikin damage Dari skill ini 30% guys Dan ngasih protection To all allies Nah ini dia nih Protection-nya ini mantep banget guys Naikin speed 10% 10% itu berarti banget Buat di PPP ya Dan 15% Evade Ya buat nginder-nginder Selama 2 ronde Kalau misalnya bintang 11 Ada efek boostnya Wind protection Increase speednya 20% Tuh guys Ya B11 sih imbah sih Speed 20% Evade 25% Wow Evade can also be trigger When sharing damage With other allies Tuh kan Kurang imbah apa coba Tapi susah ya Untuk SSR Plus Ke B11 itu Musih Sultan sih guys Kalau kita paling Ya nyicil-nyicil Juga B8 Juga ada bersyukur sih Oke Pasifnya ya Keep 1 HP To prevent lethal damage Selama 1 ronde Dan restore 61% HP Ya ini mirip-mirip Kayak zombie man ya Jadi Sipun mati HP-nya sisa 1 guys Selama 1 ronde ya Berikutnya baru bisa mati Tapi dia Lebih GG lagi Kenapa? Karena dia bisa ngerestore 61% HP Ini gue udah level 54 ya Begitu Dan 706 Rage Before its next skill Protect the ally With the low HP Presentat in battle When the ally Is attacked by enemy Active skill It share 50% Damage taken Jadi dia bisa Ngelindungin temen kita juga Jadi kalau temen kita diserang Pake active skill musuh Dia bakal nge share 50% Damage yang diterima The share damage Is correct Based on its defense Kalau misalnya Bintang 8 Increase 3% Damage reduction Is time it receive Attack from skill move Dan ini bisa di stack Amin 30% Wow Tapi udah bintang 8 guys Jadi dia keras Nggak bisa mati 1 ronde Bisa ngelindungin temen kita Sama ngasih buff speed Sama event ke 1 team Jadi dia Bagus Makanya gue pake Yang gue buang itu Si botak hitam Gue capek-capek naikin ke B8 Gue buang Gue udah nggak butuh healer Dia sih imba Bisa nggak mati-mati Nge healnya sih mantep banget 1 team bisa langsung full semua Cuma dia full nge heal Jadi sementara Gue masukin gudang dulu Si alloy Jadi gue sekarang Ngetes pake si Gelluin Untuk ornamennya Ini ya Level 60 Level 60 Bintang 2 Bintang 2 Satu-satu Awakeningnya ada nggak sih Yang gue awakening sih Kayaknya belum ada ya Oh udah satu nih guys Ininya ya Apa SP defnya ya Udah gitu Itemnya gue pake ini ya Platinum scope HPnya naik 8% Udah gitu HP recovery naik 12% Pada saat pake Platinum scope Dia kan ada heal-healnya lah ya Udah lah gue pakein ini ya Platinum scope Udah gitu Affiliationnya masih kecil Kayaknya ya Bisa naik lagi nggak nih Oke 25 Lumayan Oke yuk langsung aja kita tes ya Si Gelluin Gelluinnya gue Kita ngelawan Siapa ya Ngelawan orang Thailand dulu lah ya Gue coba Gelluin Ngarame-rame dulu ya guys ya Kayaknya kita coba gini dulu deh Gini deh Berdua aja deh Berdua aja deh Berdua aja coba ya Gelluin Eh dia kan nggak bisa mati ya Taruh depan aja ya guys ya Beginilah ya Oke kita pake 2 SSR plus gue Lawan kita 6 orang ya Coba ya tes ya Bisa menang nggak kita ya guys ya Oke Hmm Kali 2 aja lah ya Kecepetan Pusing gue liatnya Oke ada Maiko ya Si tukang es Oke Keren ya Metal Bat ya Counternya sih Gue suka banget sih guys Cepret Wedeh Gelluin gue tebal cuy Udah gitu nggak bisa mati Satu ronde cuy Boom 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 Cepret Hmm Wah menang guys Hmm Keras ya Gelluin ya Iya Metal Bat gue juga GG sih Hmm Mampus 129 ribu Ini dia ultinya Tling Boom Sedap Iya nggak sih Eh geli geli Iya geli geli cuy Iya Uh liat tuh ya Ngeheal terus ya Recover ya Kok dipoketin kambing Apa lah Kalau nggak salah namanya ya guys Health itemnya ya Liat tuh ya Mantep ya Pake 2 SSR ini aja Bisa ngebantai 6 orang guys Cuman ya Level 50 musuh kita Oke sekarang kita lawan yang GG ya Si Ecep ya Jadi tumbal mulu nih si Ecep nih Oke kita masukin ya Masukin Masukin Itu si Rush ya Ketua guild gue ya Cuman dia ganti nama jadi Ecep guys Oke Ini di belakang Ya ini 3 attacker gue di belakang semua ya Si Watchdog Man ya Udah Getsumaki sama Blue Fire Yang di depan ini tanker semua cuy Let's go Oke Wow Ada Lucario Armor Gorilla Udah B9 Gokil 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 Wih Cuman Lucario tuh empuk guys Meskipun dia bisa apa namanya Bisa follow up attack gitu ya Cuman dia Terlalu empuk cuy Makanya musuh butuh perlindungan ya Disini dia perlindungannya cuman Oh dia nggak ada boros ya Cuman ada si Aloy doang guys Oke Cepret cepet cepet Aduh Tatsumaki gue kena stun coy Tuh liat tuh ya Tuh Meskipun dia GG si Lucario ya Atau si Armor Gorilla Cuman dia empuk banget Bentaran mati Makanya gue kagak pake sih Tunggu B11 mungkin baru gue pake Ah ini ultinya gue penasaran kayak gimana sih Ah cuma gitu doang Gini Kerenan Lucario di pekatin kambing jauh ya Animasinya ya Kuarin Rasengan ya Lucario ya Disini apa aja begitu doang Oh my god Kasian ya Armor Gorilla ya guys Nggak niat loh Kalo Tatsumaki sih niat bikinnya tuh Ya lumayan lah ya Keren ya Kena stun lagi Aduh ampun dah Tatsumaki gue Kena stun terus Nah makanya Kalah speed gue kayaknya ya Speed itu penting nih BPP Oke Ini si gitar nih ya Si rocker ini Sakit banget Hmm Liat tuh ya Pedih Oke Wah ini nih Bintang berapa sih dia Lumayan sakit sih Gede Boom Metal abet gue gak gitu sakit sih Soalnya gue gedein defense guys 100 ribu doang ya Woy Galwin gue pusing woy Woy bangun Galwin Iya ini juga Ini Steelix ya Damagenya kecil banget itu guys Si siapa Amaimas ya Dia gak kagak GG Sama di pocket incoming juga Damagenya si Steelix itu Atau si Amaimas yang Taksido tuh Bener-bener kecil banget Dia kayak tanker gitu ya Posisinya disini ya Bukan attacker guys Oke Kita liat ya Tatsumaki gue berapa nih Udah gue naikin ya Duh biar 240 doang ya Kecil ya Gue bisa Gue pikir bisa Sampai diatas 500 ribu ya guys Enggak ya Ya belum B8 sih Masih B7 ya Tatsumaki gue ya Coba nanti kalau misalnya udah B8 GG apa enggak ya Kita cepetin aja lah ya Biar gak kelamaan Soalnya ini musuhnya tebal-tebal Tinggal yang GG-GGnya Yang kerasnya ya Apakah gue bisa bunuh ya Nah ini dia Galwin Woy Woy 480 ribu Gokil gak tuh Galwin Nyerang 3 musuh 480 ya Lumayan sih Not bad lah ya Oke Bye-bye Woy Gila Keras banget Oh iya dia PDF-nya gede ya guys PDF-nya gede Butuh si ini gue nih Si Si Blue Fire Ayolah Blue Fire lah Oh ini juga Basic Attack ya Kecil ya Lihat tuh Keras banget ya Stilic sih Nah ini baru sakit nih Ceter Nah baru pedes Nah pedes Sedap Masih 6 utuh gue guys Oke ya terakhir ya Ini lagi ada event juga Ini time limited event ya Jangan lupa di Ini ya guys ya Ini Ada Han reward buat explorer device treasure Ini penting banget ya Ini naikin CP-nya tuh gede banget guys Ya ini Ini udah gue ambil semua Ya gue rela-la Korbanin diamond ya Gue ambil semua Ini juga questnya Gue selesain sampai 70 Ya kenapa Karena Yang namanya robot ini Itu naikin CP-nya gede banget Ya ini gue udah plus 4 Plus 4 Plus 4 Plus 3 Plus 3 Plus 2 Plus 3 Ini mau gue bikin plus 3 Nanti cuma belum dapet-dapet Ini kurang ajar Ini susah banget sih nih Dapetin ground support Udah gitu Ini kalau bisa dibuka sih guys Ini kalau bisa dua-duanya dibuka Naikin CP-nya gede banget Oke deh temen-temen Saya disini aja One Punch Man One Hit One Kill Ya sedikit bahas Menai si Galwin Galwin lagi diskon Jangan lupa dibeli guys Ya paling gak kalian punya lah 1 dolar itu Lumayan guys SSR Plus VIP 12 punya SSR Plus Mantep Oke thank you temen-temen yang udah nonton Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Sampai apa-apa yang belum Kita ketemu lagi berikutnya besok ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax